Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pihak kepolisian Polda Sobsel dan Polda Stabes Malembang telah melakukan pergerupakan di kampung narkoba tangga buntung benarkah tanggung buntung pas narkoba entahlah jelas sebenarnya bukan hanya narkoba saja banyak didapat di tanggung buntung tapi juga rajin songket barang-barang yang menjadi ciri khas Malembang ada kampung layang-layang dan juga ada beberapa kampung kreatif di tanggung buntung tapi ternyata label kampung narkoba beberapa hari terakhir ini lebih melekat untuk kawasan tangga buntung terutama ketika pihak kepolisian melakukan penggerbekan dan berhasil mengamankan sedikitnya 1,5 kg sabu-sabu dan mengamankan sedikitnya 69 tersangka yang kiri sedang diproses di kepolisian bagaimana cerita penggerbekan dan apa saja yang didapat pihak kepolisian dalam penggerbekan tersebut dan apakah memang tanggung buntung itu memang wajar disebut sebagai kampung narkoba yang jelas pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dan mendapatkan barang bukti tentunya bukan hanya tanggung buntung yang akan dilakukan pengerbekan tapi juga kampung-kampung lainnya jadi nantikan saja yang jelas para pemain para pengedar para pengguna narkoba hati-hati dan siaplah untuk mempertahankan semua perubahannya karena bagaimanapun narkoba adalah berusaha berusaha bangsa berusaha generasi muda jauhi narkoba berita penggerbekan ini menamaikan kebanyakan 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 nasional-nya kita lupakan kebanyakan 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 kan. Akan, karena terdeksi kemungkinan laut diduka, kamu lakukan pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Jangan lakukan pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Jangan lakukan pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Jangan lakukan pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya diduga adalah menjadi tempat sarang narkoba. di kawasan Tago Buntung sebelumnya memang diketahui banyak penggoda pengguna pengedar narkoba oleh karena itu pihak kemuliaan kemudian turun tangan untuk mengamankan lokasi dan nantinya bukan hanya tangga buntung yang juga akan dilakukan pengamanan dan pengerbekan tetapi mungkin akan terhadap lokasi-lokasi lain narkoba memang bagaimanapun adalah musuh kita semua harus kita selamatkan bangsa dan generasi muda dari narkoba yang bisa menghancurkan bangsa ini kabar tabu sepanembang sedang memerlukan barang bukti ini warang bukti yang bisa diamankan setidaknya 1,5 gram sabu-sabu berhasil diamankan ini ketika dilakukan ya beberapa orang bukti yang bisa diamankan bukan hanya narkoba tapi juga ini sosial cukup pegang tidak sedikit yang bisa diamankan dan didapat tugas di lokasi narkoba memang telah merasuk ke semua sendi-sendi kehidupan kita nama dan pengerbekan mongkata dilakukan oleh petugas yang tidak berseragam tetapi juga dengan tugas yang bersenjata lengkap sehingga diharapkan memang tidak ada para pengguna maupun pengadar yang bisa lolos dari pengerupakan kali ini dan hasilnya memang bisa kita ketahui tidak sedikit barang bukti dan tersangka diamankan masyarakatnya sendiri tidak mencapai jumlah hampir 70 orang yang diamankan bukan hanya laki-laki ternyata juga ada beberapa perempuan wanita yang diamankan yang diduga adalah pengguna artinya memang penggunaan dan peredaran narkoba sudah merasuki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat diperlukan ketegasan dari pihak penegak hukum agar aksi peredaran dan penggunaan narkoba bisa diminimalisasi bahkan kalau bisa dihentikan dan dihabisi sampai ke akar-akarnya masuk kampung lorong-lorong kecil menggunakan sepeda motor ya bisa dilihat bagaimana keselesaian beberapa orang berjambang melarikan diri tetapi ternyata kemudian berhasil diamankan sebagian mungkin memang berhasil melarikan diri tetapi sebagian besar bisa diamankan beberapa orang dari beberapa rumah atau kediaman masyarakat diamankan oleh pihak polisian semoga dengan pengamanan dan pengerupakan dan lakukan seperti ini bisa membuat para pengguna bapak pengguna dan narkoba menjadi jerah dan menghentikan aksinya yang jelas kita tetapi masyarakat kepalembang terutama sumsel tidak mau wilayahnya menjadi wilayah peradaran dan penggunaan narkoba menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa narkoba harus kita habisi ini beberapa wanita yang duga mereka adalah pengguna diangkut ya juga diperairan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati